Intro Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama program Mulianya Ramadan Bersihkan diri, sucikan hati, masih bersama Pofi dan juga Ustadz Deddy Sanjaya Nah baik Pemirsa, kami mengucapkan terima kasih kepada PT Ramanda Tour & Travel Yang mana program kita ini dapat berjalan berkat kerjasama antara TV Tanjung Pinang dan juga PT Ramanda Tour & Travel Nah berhubung foundernya ada disini, boleh Ustadz sedikit dijelaskan mengenai PT Ramanda Tour & Travel ini? Alhamdulillah PT Ramanda Tour & Travel, Pemirsa Tanjung Pinang TV adalah satu satu travel yang berizin dari pusat Dari Menteri Agama dan kantor pusatnya di Tanjung Pinang Jadi gak bingung kita cari kantor pusatnya mana gitu ya Yang kedua dibimbing oleh pembimbing yang memiliki kompetensi SDM yang memang di bidangnya dan semuanya sudah mendapatkan sertifikasi pembimbing Untuk umroh dan haji Yang ketiga Ramanda Tour & Travel Adalah Travel Dengan memberikan garansi kepada jemaah bahwasannya tidak ada pemotongan uang jemaah Ketika jemaah mengganti waktu atau meng-cancel, membatalkan keberangkatan Jadi 100% uang jemaah dikembalikan Tidak ada pemotongan administrasi, tidak ada pemotongan ini itu, semua dikembalikan Kopi Terima kasih, Bintar Nah bagaimana pemirsa Anda berminat untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji maupun umroh bersama PT Ramanda Tour & Travel Langsung saja menghubungi kontak personnya Dan lebih baik Anda memilih Ramanda Tour & Travel sebagai travel umroh dan juga haji Anda Karena PT Ramanda Tour & Travel mengabdi, melayani, dan berhipat untuk umat menuju baik Allah Nah baik pemirsa kita kembali lagi dengan pembahasan kita mengenai berlomba di penghujung Ramadan ini Berlomba beribadah di penghujung Ramadan Nah Ustadz, kita sebagai umat muslim yang berlomba-lomba meningkatkan ibadah kita di penghujung Ramadan ini Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa Dan apakah ada rahasia di penghujung bulan Ramadan ini ya Ustadz? Sehingga kita lebih baik meningkatkan ibadah kita Bukan rahasia tapi sebetulnya kiat Kiat kita bagaimana bisa lebih semangat, bisa lebih istiqomah, bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tuhan Kiat yang pertama apa? Kiat yang pertama adalah kita tanamkan betul dalam diri kita Bahwasannya Ramadan ini bulan yang istimewa seperti yang Poppy sampaikan tadi Pemirsa Tanya Pinang TV Dan setahun hanya sekali Setahun, sekali Kiat yang kedua Tanamkan dalam diri kita, tahun depan belum tentu kita ketemu Ramadan Ketika kita semuanya berasumsi Ya Allah, hamba belum tentu tahun depan bisa ketemu Ramadan Maka Ramadan ini kita pasti akan semangat Semangat kita ya Bahkan gak makan-makan Saking semangatnya Yang ketiga, kiat yang ketiga Ada satu malam yang sangat baik daripada seribu bulan yang akan kita kejar Yaitu Lelatul Qadar Boleh gak kita niatkan untuk mendapatkan Lelatul Qadar? Boleh, karena Nabi yang nyuruh kejar itu buru itu Lelatul Qadar Jangan sampai Lelatul Qadar itu salah orang lain yang dapat Dan Lelatul Qadar Allah berikan bukan hanya untuk satu orang Itu siapa saja yang dikenaki oleh Allah Lima yasya, kalau bahasnya itu lima yasya Yang dikenaki oleh Allah Bisa jadi Lelatul Qadar itu didapatkan oleh seluruh Juma'ah Oleh seluruh manusia bisa jadi Atau orang-orang yang dipilih oleh Allah T.W.T Ya Kiat yang ketiga itu Kiat yang keempat adalah Kita memotivasi diri kita bahwasannya Setiap rangkaian ibadah Ramadan kita Dilipat gandakan pahalanya Yudha ifu lima yasya Allah lipat gandakan kebaikan pahalanya Oke lah kita gak dapat Lelatul Qadar Tapi pahala ibadah kita Ditingkatkan dan mendapatkan pahala lebih Bisa jadi hampir sama dengan Lelatul Qadar Yang kelima Kiat yang kelima Pemirsa Tanyi Pindang TV Yang diramati Allah T.W.T Apa kiat yang kelima Sama-sama kita memotivasi diri kita Bahwasannya kita kepengen lulus Popi Popi ketika belajar nih Yang mau ujian Belajar gak mau ujian Belajar Belajar Buka buku lagi Menghapal lagi Menelaah lagi Bener gak Sama pemirsa Tanyi Pindang TV Kita kepengen mendapatkan nilai Yang terbaik dari Allah S.W.T Dari Ramadan kita Maka kita harus belajar Belajar lagi Belajar istiqomah Belajar lebih meningkatkan ibadah Biar dapat kriteria Najih Apa itu Najih? Lulus Lulus Ingat Ramadan ini bulan pendidikan Namanya bulan pendidikan Kita belajar dari awal Ujiannya kapan? Di akhir Seperti itu Baik terima kasih Ustaz Nah pemirsa Itulah tadi Penyampaian dari Ustaz Dedy Sanjaya Mengenai Berlomba Menuju Berlomba Beribadah Di penghujung Ramadan ini Dan Sudah sepatutnya kita Sebagai umat muslim Untuk melaksanakan ini Dan berlomba ini Bukan berarti kita Menandingi Bukan berarti Menjadikan kita ajang bertanding Ya Ustaz ya Tetapi untuk menjadi Motivasi kita Sebagai manusia Yang lebih baik Lagi ke depannya Nah baik Ustaz Agar pemirsa Tanjung Pindang TV Lebih memahami Sedikit kesimpulannya Mengenai pembahasan kita Pada hari ini Ustaz Pemirsa Tanjung Pindang TV Yang berlomba Tuhan Saatnya kita Mengikat Mengeratkan tali pinggang kita Di akhir-akhir Ramadan ini Yang artinya adalah Saatnya kita Menambah Kiamulail kita Dengan Ibadah-ibadah yang lain Baca Baca Quran kita Yang lebih kita Istiqamahkan Zikir kita Salawat kita Istiqpar kita Salat-salat sunnah kita Ya Bahkan salat malam tahajud kita Kita tingkatkan lagi Impak sodakoh kita Kita tingkatkan lagi Dan niatkan Etikaf di masjid Untuk apa? Untuk meraih Redo Allah Dan mendapatkan Kebaikan-kebaikan yang sangat besar Salah satu kebaikannya adalah Lelatul Qadar Yang Nabi Suruh Kepada sahabat Dan untuk kita semua Buruh Ambil Kejar Itu Lelatul Qadar Karena di dalamnya adalah Pengampunan Rahmat Keberkahan Rezki yang diluaskan oleh Allah Derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jangan kalahkan Ramadan kita tahun ini Dengan pendak-pernik dunia Idul Fitri Tidak pernah dinilai Dari berapa macam Kueh yang kita siapkan Idul Fitri Tidak pernah dinilai Dari aneka ragam Baju Corak Yang kita pakai Idul Fitri Tidak dinilai dari Perhiasan-perhiasan mungkin Yang kita beli Tapi Idul Fitri Akan dinilai dari Istiqomahnya Ibadah kita pada bulan Sejil Ramadan Baik pemirsa Demikianlah Pembahasan kita Mengenai Berlomba Beribadah Di penghujung Ramadan ini Dan marilah kita Untuk berlomba Melaksanakan ibadah Di penghujung Ramadan ini Karena Sekecil apapun ibadah Yang kita laksanakan Di bulan Ramadan Pahalanya akan Dilipat gandakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik pemirsa Karena keterbatasan waktu Sampai disini Perjumpaan kita Dalam program Mulia Nyarmadon Pada episode kali ini Kami mengucapkan Terima kasih Kepada sponsor kami Yaitu Ramanda Tour & Travel Dan juga Air Minum Sunfort Nah pemirsa Sampai jumpa Di episode berikutnya Yang tentunya Tidak kalah menarik Temanya ya pemirsa ya Baik Pemirsa Ada satu pantun Penutup Untuk Anda semua Bunga dedap Di atas parah Anak darah Anak darah Pasang pelita Andai tersilap Tutur bicara Jari disusun Maaf dipinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan selamat berbuka puasa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.